Partai Nasdem tidak sedang adem-ayem belakangan ini. Bagaimana tidak, di tengah isu kencang soal menterinya yang kemungkinan kenari shuffle Presiden Joko Widodo, Nasdem masih harus bekerja ekstra keras tahun menjelang pemilu 2024. Kerja kerasnya yaitu menaikkan elektabilitas bakal calon Presiden yang diusung, yakni Anies Baswedan, serta juga mendongkrak elektabilitas partai dan bakal calegnya. Jangan dilupakan juga soal koalisi dengan parpol lain agar bisa mengusung Capres dan Cawapres di pemilu. Sejak Nasdem mendeklarasikan Anies sebagai bakal calon Presiden pada 3 Oktober 2022, belum ada efek signifikan yang berdampak. Survei elektabilitas Capres 2024 yang baru dirilis indikator politik Indonesia 4 Januari lalu menyebut, elektabilitas Anies Baswedan setelah diusung menjadi bakal Capres Nasdem hasilnya stagnan. Di bulan November, Anies ada di angka 24,2%. Sebulan setelahnya, yaitu Desember, hanya naik 0,2%, yaitu 24,4%. Tentu angka yang stagnan di 24% ini menunjukkan belum memuaskannya hasil safari politik Anies dan Nasdem ke beberapa wilayah di Indonesia, diantaranya ke Yogyakarta, Sumatera Utara, dan Aceh. Dengan posisi elektabilitas ini, Anies dan Nasdem harusnya was-was. Karena kedua rivalnya, yaitu Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto menunjukkan kenaikan signifikan tren elektabilitas. Survei indikator menunjukkan Ganjar Pranowo yang belum diusung oleh Parpol, elektabilitasnya kuku di posisi teratas, dengan angka 28,6% di November dan 31,5% di Desember. Sedangkan Prabowo Subianto yang masih memegang jabatan Ketua Umum Partai Gerindra menambah porsi elektabilitas dari 17,9% pada November menjadi 21,4% di Desember. Atas hasil ini, Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator, menyebut kenaikan tren elektabilitas Ganjar dan Prabowo karena ada approval atau kode dukungan Jokowi. Itu soal elektabilitas Anies. Lalu bagaimana soal elektabilitas Parpol berlambang lingkaran biru dengan siluet kuning-kunyit di tengah? Survei Litbang Kompas mencatat, tren elektabilitas Nasdem sebesar 4,1% di Juni 2022 dan 4,3% di Oktober. Partai ini berada di posisi delapan besar. Terkait koalisi perubahan di antara Nasdem, Demokrat, dan PKS hingga awal tahun 2023 belum ada tanda-tanda kesepakatan dan deklarasi Cawapres bagi Anies. Akankah koalisi ini langgang hingga pemilu 2024? Kita semua belum tahu. Kita lihat kelanjutan Nasdem dengan Aniesnya menuju 2024. Apakah makin moncer ditandai dengan melambungi elektabilitas Anies dan kesatuan koalisi Parpol atau sebaliknya, malah melempem?